Hai Assalamualaikum jumpa lagi dengan Bunda uji kali ini saya mau berbagi tips cara mengkonsumsi batang brokoli biasanya brokoli dimasak atau dimakan hanya bunganya saja ya pemirsa padahal bonggol atau batang brokoli itu juga bisa dimakan loya enak itu rasanya bonggol brokoli atau batang batang brokoli yang ada di pangkal bunga brokoli itu loh Nah untuk mengkonsumsi batang brokoli ini ada caranya yaitu kupas bagian kulit luarnya yang keras karena kulit luarnya ini berserat dan sulit untuk digigit setelah itu bisa dipotong tipis-tipis saya potong tipisnya nanti saja dulu sekarang saya mau potong lanjutannya kriwil kriwilannya ini yang ada di bawah bunga brokolinya daun-daunnya yang semliwir di bawah bunga brokoli bisa dipakai juga loh ini ya Nah ini bagian ini masih lunak nggak keras jadi bisa dipakai yang dikupas tadi yang bonggol bawahnya diiris kecil-kecil dulu lanjut ini saya iris bonggolnya diiris bundar-bundar seperti ini ya ini sudah lunak ini karena tadi sudah dikupas bagian luar yang kerasnya bagian dalamnya ini lunak rasanya juga sama dengan bunga bunga brokolinya kemudian kita lanjut memotong bunga brokolinya ya seperti biasanya di belah-belah batangnya diiris biar tertinggal bunganya saja biar batangnya tidak panjang-panjang bisa diiris-iris sesuai selera saja ya untuk bunganya brokoli ini kalau suka besar-besar ya nggak apa-apa kecil-kecil juga nggak nah ini proses memotong bunga brokolinya sampai selesai ya sampai habis ini bunganya nanti setelah itu kita cuci dengan air garam supaya ulat-ulat yang menempel di permukaan bunga brokolinya itu keluar mengambang gitu ya biasanya banyak ulatnya ulat kecil-kecil ulat bunga itu loh nah itu makanya harus direndam dengan air garam bisa dipilas dengan air mengalir bersih dibersih dibersihkan ya sayurannya dicuci bersih setelah itu siap untuk dimasak dan sebelum dimasak itu bisa disiram dengan air mendidih caranya didihkan air kemudian siramkan ke bunga brokoli ini diamkan sejenak biar nanti kalau dimasak cepat lunak memasak brokoli itu tidak boleh terlalu lama kalau lama-lama nanti berkolinya jadi lembek tidak enak rasanya oke pemirsa sampai di sini dulu video dari bunda uji sampai jumpa lagi di video selanjutnya terima kasih sudah menonton Assalamualaikum bye bye selamat menikmati terima kasih